Pemirsa keinginan Bupati Tabalong untuk membangun stadion dan gedung olahraga berstandar nasional di Bumi Sarabakawa mendapat sambutan positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tabalong yang berniat menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dinilai perlu memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Bupati Tabalong Anang Syafiani menyampaikan keinginannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga agar Tabalong memiliki stadion dan gedung olahraga berstandar nasional. Keinginan tersebut disampaikan saat Bupati Anang mengunjungi kemenpora beberapa waktu lalu. Sehingga untuk kepentingan keduaan, tidak saja untuk kepentingan bawahnya Tabalong, Kalimantan Selatan, bahkan untuk pembangunan nasional, kami melandang tolo dibangun sarana olahraga yang mencapai. Nah hari ini alhamdulillah kami bisa diterima oleh Pembangunan Tarih, ada dua usulan yang akan disampaikan. Yang pertama pembangunan stadion pertama ya, skala nasional, kemudian di pembangunan olahraga juga skala nasional. Kedatangan Bupati Anang Syafiani disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali yang menyambut positif usulan pembangunan gedung dan stadion olahraga bertarap nasional. Jainuddin menilai Tabalong sebagai daerah penyangga IKN baru perlu memiliki sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Untuk pengembangan terdepan tentu kita butuhkan sebagai penyangga Bukatan Negara juga ada fasilitas yang lengkap terutama untuk sarana dan keserana olahraga. Bapak Bupati sudah menyampaikan dan sudah berdiskusi, nanti kami akan teruskan kepada Menteri PU untuk melakukan realisasi dari usulan itu. Saya berharap kebenaran ini tidak terlalu lama, bisa berhasil sehingga sejalan dengan pembangunan Bukatan Negara maka fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di sekitarnya sebagai penyangga Bukatan Negara itu juga dibangun bersamaan secara paralel dengan pembangunan Bukatan Negara. Dalam hal ini, Dinas PUPR Tabalong yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana detail engineering DID Tanjung Sports Center sudah mulai melengkapi pemberkasan sesuai arahan kemenpora. Selanjutnya berkas diserahkan ke Kementerian PUPR. Sebagai tindak lanjut kami kemarin ke Kementerian Olahraga, kami dari Dinas Teknis khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penelatan Ruang akan melengkapi dokumen teknisnya, baik itu desain engineering-nya, kemudian RAB-nya yang akan disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai tindak lanjut permohonan pembangunan Tanjung Sports Center. Rencana pembangunan Sports Center nantinya akan berlokasi di satu titik sesuai dengan rekomendasi dari Kemenpora, yaitu di Jalan Baru yang dibangun Pemkap Tabalong dari Tanjung Selatan ke Islamic Center. Di samping itu pembangunan gedung olahraga akan menggunakan konsep gedung serbaguna. Selain sebagai sarana olahraga, juga bisa digunakan untuk sarana kegiatan umum. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.